Selamat menikmati Kemarin kita sudah audiensi Bapak, kenapa Bapak minta lagi gitu Pak? Kita tiga kali audiensi Pak, HMI audiensi pertama, Bapak sudah mengirim surat ke kami, sudah ada kecapkan tanda tangan Pak Bapak, Ketua DPRD yang terhubung. Ketika ada aturan, misalnya di UI, yang tidak bisa dilakukan, yang tidak bisa dipaksakan begitu, harus tunggu hasilnya. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas, gas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan, setuju nggak? Tiga, mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat, setuju nggak? Tiga, mendesak DPRD Kota Salatiga untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak, dibintas, setuju nggak? Tujuh, jauh! Atas empat, tuntutan di atas, maka... DPRD untuk menyetujui apa yang inginan mereka termasuk penerkat tangan, bagaimana? Ya kalau saya lihat, ini kan yang kita ketatangan adalah aspirasi warga, aspirasi masyarakat yang dibawa oleh teman-teman mahasiswa. Karena prinsipnya ya kita menertangani, karena ini aspirasi. Tapi jangan lupa bahwa pengandung ketubatan itu ada di sini, sehingga kita sebagai bagian dari warga pekerjaan yang kita melakukan. Upaya untuk mereka tadi mendesak, dikawal, sampai dengan harga turun bagaimana? Kalau itu kan kita hanya bisa sampai pada penyampaian ke pusat. Monitor kita itu kan hanya di situ. Sebenarnya sebelum ini kita sudah melakukan juga. Saya sudah pernah tanya, ini oke kita lakukan. Jadi setelah mereka masuk surat, tutuntutannya ya kita kirim ke sana, ke DPRD, ketua DPRD. Sudah, hanya dalam waktu 2 jam dari musuh surat masuk, sudah kita lakukan. Pak dengan tanda tangan itu nanti ada resiko tidak, Pak? Sudah, saya sudah bahwa itu menjadi bahagia dari, memang saya sebagai jabatan itu memang memiliki resiko jabatan, ya itu resiko jabatan. Resiko jabatan ya, siap berarti ya, Pak ya, dengan resiko yang ada? Iya. Oke Pak, oke. Terus ini selanjutnya bagaimana, Pak? Ya kalau saya berdasarkan ini, nanti apa namanya, surat yang mereka, pernyataan itu kita kirim ke sana. Dikirim ke pusat ya, Pak ya? Kirim ke DPRD. Tapi ikut mengawal, Pak? Ya ikut mengawal, itu kata mengawal itu kan apa maksudnya? Artinya disaka mereka, tuntutan mereka, atau apa itu? Karena kan kalau yang sekarang ini kan bukan hanya dari kita, Indonesia Raya. Permintaan itu ya, Pak ya? Jadi kita lihat saja bagaimana mekanisme yang ada di DPRD untuk menerima masukan kita. Kalau DPRD sendiri menyikapi, Pak, dengan kenaikan harga ini bagaimana? Ya, memang untuk kenaikan harga ini, DPRD memang ada multiplier yang... Efek yang luar biasa. Nah, karena itu penguatan-penguatan di sektor real, khususnya di ekonomi kecil dan mikro, itu kita lakukan. Apalagi sekarang kan kurda sudah mulai jalan. Bahkan di Bank Jateng itu muncul namanya ada kredit murah yang cuma 3% itu, mitra Jateng. Kita sudah ketemu, anung sana, Bank Jateng. Karena memang ini, apa namanya, kepentingan rakyat versus kepentingan negara. Iya, ini versus kepentingan negara. Karena subsidi ini, kalau tidak dilakukan, ada implikasi kepada inflasi negara. Dan jangan lupa kalau itu yang terjadi, wah, bukan cuma BBM yang meningkat. Semua meningkat. Contoh Malaysia dan sebagainya. Contoh negara lain, hancur semua kan, naik semua dia punya harga warna. Bukan cuma BBM. Kalau Malaysia sudah sampai Rp38.000 saja. Kita masih belum sampai di Rp10.000. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.